Artinya, orang yang berpangkat kompos itu tadi tidak melawan hukum, karena perintahnya seperti ini. Contoh, kamu amankan ini, HP ini, kemudian dalam rangka penyelidikan ya, karena di situ ada peristiwa tembak-menembak antara sesama anggota Polri, memang keunangan dari Ropam dan malah ini fungsi PAMINAL. Nanti koordinasikan, perintahnya itu, enggak ada perintah yang kamu ambil, kamu sembunyikan, atau taruh di rumah saya, taruh di gudang. Perintahnya amankan, koordinasikan dengan fungsi PAMINAL, apakah itu ada perintah yang melawan hukum, bertentangan dengan peraturan atau norma atau apa? Baik, mohon izin yang mulia, tadi sudah saya jawab, ya sudah saya sampaikan dengan tegas, bahwa ketika perintah itu diberikan oleh atasan yang memang mempunyai kewenangan untuk itu, dan isinya, isi perintah itu adalah dalam rangka menjalankan dua fungsi tadi, maka ini tidak masuk dalam kualifikasi melawan hukum. Demikian yang mulia, yang bisa saya jawab. Baik, berjinjang lagi nih, si kombes itu tadi, berdasarkan surat perintah, dari atasannya lagi, ya, perintahnya untuk... Baik, saya ingatkan ya, sekalipun itu ilustrasi, tapi ilustrasi itu jangan fakta yang menjadi persoalan dalam perkara ini. Ya, dan saya lihat tadi, ahli ini sudah menerangkan, ya, tidak masuk dalam ilustrasi yang saudara gambarkan tadi, ya. Memang sulit itu, ya, tapi jangan masuk ke substansi yang menjadi fakta persidangan ini. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih yang mulia. Kami tetap menjaga etika, tidak masuk ke substansi dalam arti, kami tidak menunjuk siapa si A itu, apakah ada dalam ruangan ini atau tidak. Itu tetap kami, tetap kami jaga itu. Ya, tinggal menyebutkan orang yang dimaksud saja sebenarnya itu kan, walaupun tadi tidak disebutkan namanya, itulah makanya ya, ya, disampaikan untuk tidak masuk dalam substansi perkara. Tadi pertanyaan saya, dia mendapat perintah dari atasannya. Apakah orang yang mendapatkan perintah untuk melakukan lidik dan sebagainya adalah perintah yang melawan hukum atau tidak? Baik bagi yang memberi perintah maupun yang melaksanakan perintah. Baik, mau insin yang mulia, saya tidak spesifik menjawab itu, tapi di dalam konsep pidana itu ada di dalam alasan-alasan atau dasar-dasar penghapus pidana. Jadi dasar-dasar penghapus pidana itu ada dua, Bapak, dibedakan ke dalam dua, yaitu alasan pemenat dan alasan pemaaf. Nah yang spesifik, yang saya kira ada korelasinya dengan pertanyaan saudara tadi, itu adalah pasal 51, Yang Mulia. Jadi pasal 51 itu ada dua ayat, Bapak, 51 ayat 1 dan 51 ayat 2. 51 ayat 1 itu yang tadi dikaitkan dengan yang tadi ditanyakan itu lebih cenderung, lebih cocok kepada yang 51 ayat 1. Apa 51 ayat 1 itu adalah bahwa salah satu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, saya tidak membacakan secara persis norma pasal 51 ayat 1 tadi, itu adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si bawahan tadi, itu adalah dibenarkan secara hukum ketika menjalankan perintah dari atasan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Nah itu ada di dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Artinya... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!